Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 3178 Bahaya Klan Naga Dong So Wu, Suan Sang dari keluarga Xuan, Luo Qian Yu yang tinggal di Gunung Suci, dan Ren Tian Wu dari Aliansi Kultivasi Longgar semuanya menerima kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian mereka bertiga tiba-tiba muncul di ruang warisan empat gajah ini. Suan Sang duduk bersila di depan patung Suan Mu Divine Beast, cahaya abu, abu kecoklatan menyelimutinya. Luo Qian Yu duduk bersila di depan patung Qin Long, diselimuti cahaya biru tua. Ren Tian Mu duduk bersila di depan patung Macan Putih, yang langsung diselimuti cahaya putih terang. Untuk sementara, keempat orang ini menerima warisan dari empat binatang purba. Dan Daniel juga duduk bersila di tanah, mencerna informasi yang dikirim ke otaknya oleh empat monster besar. Satu jam kemudian, Daniel membuka matanya, dan cahaya terang bersinar di matanya. Empat Teknik Terlarang Daniel bergumam pada dirinya sendiri. Keempat aliran informasi itu adalah tentang empat binatang besar dan masing-masing teknik terlarang utama mereka. Kekuatan keempat teknik terlarang binatang ilahi ini sangat kuat. Setelah dilemparkan, itu bisa meledak dengan kekuatan yang menakutkan. Dengan empat teknik terlarang ini, Daniel memiliki empat kartu truf yang lebih kuat. Segera, Daniel mengalihkan pandangannya dan melihat Xuanzang, Ren Tian Wu, Luo Qian Yu semuanya muncul di sini, dan ekspresi terkejut muncul di matanya. Tampaknya mereka adalah penerus yang ditemukan oleh empat binatang besar. Daniel langsung mengerti. Keempat binatang besar ini telah meninggalkan warisan masing-masing di sini sebelumnya. Mereka berempat, selir Suzaku, kebetulan terpilih sebagai pewaris. Ini adalah hal yang baik untuk mereka berempat. Lagi pula, keempat binatang besar itu adalah eksistensi transcendent yang melampaui tingkat binatang buas tingkat sembilan. Adapun seberapa kuat keempat monster besar ini, Daniel masih belum mengetahuinya. Dia tidak membangkitkan apapun dari ingatan zaman kuno. Setelah itu, Daniel berlatih teknik terlarang empat dewa agung di sini untuk sementara waktu, lalu pergi dari sini. Selir Suzaku dan mereka berempat menerima warisan dengan tenang di sini. Tepat ketika Daniel membawa Moji, Tianlong dan Longgan hendak kembali ke Gunung Suci. Tiba-tiba naga itu mengerutkan kening dan berkata dengan tiba-tiba. Tidak bagus, aku merasa sesuatu akan terjadi pada klan naga. Kecelakaan terjadi pada klan naga. Daniel terkejut sesaat. Aku ingin kembali ke lembah naga. Longgan menatap Daniel dan berkata. Aku akan kembali bersamamu, kata Daniel. Hem. Longgan mengangguk. Sudah waktunya bagi saya untuk kembali dan melihat teman lama saya. Mata Tianlong tertuju dan cahaya dingin melintas di matanya saat dia berkata. Dan teman lama yang dia bicarakan tentu saja adalah Patriar Naga yang melukainya saat itu. Kemudian Daniel dan mereka berempat menuju Longgu. Di pegunungan ribuan mil jauhnya dari lembah naga, sekelompok orang berkumpul di sini. Di antara mereka, dua orang yang dikenal Daniel adalah Longgao, tuan muda dari Longmen kota suci, dan ayahnya, Longfei. Ayah, bisakah kali ini kita menjatuhkan kelan naga dan membalaskan dendam kakek kita? Longgao memandang Longfei dan berkata. Dengan Ascension Dragon Hall, pasti tidak ada masalah. Dan mungkin kakek buyutmu akan muncul kali ini. Mata Longfei berkilat cerah dan dia berkata. Benarkah? Ekspresi kegembiraan melintas di mata Longgao. Setelah setengah suara, di lembah naga tempat klan naga berada, raungan tiba-tiba datang dari kehampaan. Segera setelah itu, sembilan pria parubaya berjubah hitam tiba-tiba muncul di atas lembah naga. Menurut Gosi Piyotian, itu menempati sembilan posisi. Mereka langsung mencubit tangan mereka dan mulai menampilkan serangkaian segel misterius. Kemudian sembilan sinar cahaya keluar dari mereka. Formasi Penjara Sembilan Surga Kesembilan orang itu berteriak keras, dan dengan lambayan tangan, sembilan pilar hitam besar muncul. Berbagai pola terukir di pilar ini, dan sembilan pilar ini langsung dimasukkan ke dalam lembah naga. Semburan energi mengerikan meledak dari sembilan pilar ini. Di bawah kendali sembilan orang ini, formasi super terbentuk, menutupi seluruh lembah naga di dalamnya. Adegan ini sepertinya sudah lama terjadi, namun nyatanya hanya butuh dua detik dari awal hingga akhir. Seluruh lembah naga berada dalam formasi naga sembilan surga yang dipenjara. Semua orang dari klan naga di lembah naga terkejut dan dilarikan keluar satu per satu. Siapa kamu? Pada saat ini, beberapa tetua klan naga bergegas keluar, menatap sembilan pria berjubah hitam dalam kehampaan, dan berteriak dengan dingin. Semuanya meledak dengan kekuatan master gelar dan reinkarnasi setengah langkah. Adapun sembilan orang ini, mereka semua ahli di tingkat master gelar. Kemudian Longfei, Longngau dan tiga pria berjubah hitam muncul. Di antara ketiganya, dua setengah langkah menuju puncak keadaan reinkarnasi, dan satu mencapai keadaan kuasi reinkarnasi. Batas waktu untuk klan nagamu telah tiba, dan inilah saatnya bagimu untuk memberikan kontribusimu hari ini. Orang tua semu yang kembali memandangi klan naga dan berkata dengan dingin. Sombong, berani datang ke klan nagaku untuk membuat masalah, kupikir kalian semua tidak sabar. Seorang tetua suku naga memandang sekelompok orang dengan marah dan berteriak. Dia bergegas keluar, berubah menjadi naga emas bercakar tujuh, dan hendak menyerang. Akibatnya, dia menemukan bahwa kekuatannya sendiri sangat terbatas. Sekarang dia bahkan tidak bisa menampilkan kekuatan dari gelar master. Boom! Dalam kehampaan, sembilan pria berjubah hitam dengan gelar tingkat master membanting telapak tangan mereka masing-masing, dan memukul tetua naga. Tubuh naga emas bercakar tujuh hancur di tempat, dan darah berserakan di langit. Segera, kesembilan orang itu masing-masing mengeluarkan satu benda, dan segera mengumpulkan semua darah para tetua naga yang mati. Tapi anggota klan naga lainnya terlihat sangat jelek saat melihat pemandangan ini. Seseorang berani secara terbuka membunuh para tetua klan naga mereka di lembah naga mereka, wilayah klan naga. Ini adalah provokasi lengkap untuk klan naga mereka. Tetapi yang paling mengejutkan mereka adalah mereka semua merasa bahwa kekuatan mereka sendiri sangat ditekan saat ini. Sekarang mereka tidak bisa mengerahkan kekuatan penuh mereka. Apa yang terjadi? Corak pembangkit tenaga klan naga berubah lagi dan lagi saat ini, dan mata mereka penuh kejutan. Itu karena formasi ini. Pada saat ini, suara acuh tak acuh terdengar. Kemudian sosok empat lelaki tua keluar dari antara klan naga. Salam, Tuan Raja Naga! Segera, orang-orang dari klan naga di sekitar melihat keempat orang itu dan membungkuk serta berteriak. Dan mereka adalah empat orang kuat dari klan naga yang berada di urutan kedua setelah Patriar klan naga, dan mereka adalah empat Raja Naga dari klan naga. Keempat orang ini semuanya adalah kekuatan pada tahap awal kuasi, reinkarnasi, dan mereka juga merupakan empat kekuatan super dari klan naga. Kamu adalah orang-orang dari Ascending Dragon Palace yang telah memburu orang-orang klan nagaku selama ratusan ribu tahun. Aku tidak menyangka kamu menjadi semakin berani sekarang, dan berani membunuh base camp klan nagaku. Salah satu dari empat Raja Naga memandangi sekelompok orang di depannya dan berkata dengan dingin. Benar, hari ini adalah hari di mana klan nagamu akan dihancurkan. Orang tua pada tahap awal semi-reinkarnasi memandang keempat Raja Naga dan berkata dengan dingin. Bab 3179 Empat Mertua Kekuatan macam apa yang ada di Ascension Dragon Palace MU? Mengapa kamu ingin menjadi musuh dragon klan, ku? Seorang Raja Naga memandang ke pihak lain dan berkata dengan cemberut. Selama ratusan ribu tahun, Hall of Rising Dragons ini telah berusaha sebaik mungkin untuk berburu dan membunuh orang-orang dari klan naga. Klan naga mereka mati di tangan satu sama lain, dan hampir seribu orang tewas. Hanya saja klan naga mereka tidak tahu kenapa pihak lain dan klan naga bermusuhan. Kami hanya ingin darah klan nagamu. Lelaki tua dalam kuasi reinkarnasi mendengus dingin, dengan kilatan dingin di matanya. Siapapun yang berani menjadi musuh klan naga akan mati. Keempat Raja Naga berteriak serempak. Kekuatan klan nagamu memang sangat kuat, tapi sekarang kamu terjebak oleh formasi naga tahanan sembilan langit di Ascending Dragon Hall milikku, dan kekuatan semua anggota klan naga akan turun lebih dari setengahnya. Bahkan jika kalian berempat hanya bisa menampilkan kekuatan reinkarnasi setengah langkah, kalian semua klan naga ditakdirkan untuk binasa hari ini. Pria tua semu itu berkata dengan acuh tak acuh. HMPH, sungguh konyul bahwa formasi belaka ingin menghancurkan klan nagaku. Keempat Raja Naga semuanya mendengus dingin, dan tatapan jijik muncul di mata mereka. Mengaum. 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 Setelah itu, empat nyanyian naga yang keras terdengar tiba-tiba. Keempat Raja Naga ini berubah menjadi Naga Emas bercakar delapan sepanjang ratusan kaki, memancarkan kekuatan naga yang menakutkan di sekujur tubuh mereka. Tubuh naga dari mereka berempat meledak ke arah formasi Naga Sembilan Langit yang dipenjara. Gemuruh. Naga Emas bercakar delapan dari tingkat Raja Naga dari empat klan naga utama membombardir dengan ganas dengan formasi besar ini. Terdengar serangkaian raungan yang menusup telinga, dan seluruh kehampaan seakan meledak. Hanya saja setelah beberapa tumbukan, formasi Naga Tahanan Sembilan Langit tidak bereaksi sama sekali. Adapun empat Raja Naga yang dipukul mundur berulang kali, tubuh mereka berubah menjadi bentuk manusia, wajah mereka pucat. Mereka melihat formasi Naga Sembilan Langit yang dipenjara dengan ekspresi kaget di mata mereka. Mereka mengira formasi besar apapun dapat dengan mudah dihancurkan oleh tubuh naga mereka. Sekarang pemandangan ini sangat mengejutkan mereka. Saya tidak berharap kekuatan formasi Naga Sembilan Surga Tahanan begitu menakutkan. Bahkan keempat Raja Naga bergabung dan tidak bisa mengguncangnya. Tentu saja, ini juga ada hubungannya dengan penurunan drastis kekuatan mereka dan ditekan. Melihat ini, ekspresi seluruh anggota klan Naga sangat jelek, dengan ekspresi serius di mata mereka. Sekarang kamu tahu kekuatan formasi Naga Sembilan Surga Tahanan kita. Orang tua kuasi reinkarnasi memandang keempat Raja Naga dan mencibir. Bunuh! Lelaki tua dalam kuasi reinkarnasi berteriak dengan dingin, dengan kilatan dingin di matanya. Kemudian dia maju selangkah, dan langsung melesat ke arah keempat Raja Naga dengan satu telapak tangan. Gemuruh! Semua kekuatan alam kuasi reinkarnasi meledak. Dan keempat Raja Naga ini hanya bisa menampilkan kekuatan reinkarnasi setengah langkah sekarang. Namun, mereka berempat bekerja sama dan mengandalkan tubuh Naga Emas bercakar delapan untuk menahan serangan penuh lawan. Tapi mereka berempat masih meledak, memuntahkan darah dari mulut mereka. Mereka semua tampak terluka parah. Kesenjangan kekuatan antara alam kuasi reinkarnasi dan alam reinkarnasi setengah langkah sebesar langit dan bumi. Mereka berempat mampu menahan pukulan lawan tanpa mati yang sudah sangat kuat. Bunuh! Pria tua kuasi reinkarnasi itu berteriak lagi. Sembilan master gelar dalam kehampaan semuanya bergegas menuju kelan naga. Di antara mereka, Longfei dan Longao terlihat sombong di mata mereka. Mereka juga siap menembak. Siapa yang berani menyinggung kelan naga? Pada saat kritis ini, teriakan keras terdengar tiba-tiba. Seekor naga emas bercakar sembilan sepanjang seribu kaki muncul di sini dalam kehampaan. Ekor naga yang besar dan tebal menyapu seperti sambaran petir ke arah sembilan orang tuan berjubah hitam. Kecepatannya sangat cepat sehingga kekosongan itu dihancurkan oleh ekor naga yang besar. Sebuah celah ruang besar muncul. Tak lama kemudian ekor naga itu menimpa sembilan pria berjubah hitam yang bergelar empu. Kesembilan dari mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi dan menghindar. Mereka benar-benar terpesona oleh ekor naga dan mati secara tak terduga. Adapun dua orang reinkarnasi setengah langkah, mereka melakukan serangan balik tepat waktu dan lolos karena keberuntungan. Tapi saat ini, seorang pemuda muncul tiba-tiba dan meninju mereka dua kali berturut-turut. Tubuh mereka berdua hampir meledak di tempat, dan mereka terbang keluar dengan darah muncrat dari mulut mereka. Pada saat ini, dua cakar naga yang tajam jatuh dari kehampaan, menghancurkan tubuh kedua orang itu. Tiba-tiba, sebelas yang disebut pembangkit tenaga Rising Dragon Hall ini mati secara langsung. Dan naga emas sembilan cakar dan pemuda yang menembak adalah Long Kian dan Daniel. Kemudian sosok gadis penyihir dan Tianlong juga muncul di sini. Adapun lelaki tua kuasi, reinkarnasi dan Long Fei Long Ao, mereka melihat pemandangan yang tiba-tiba ini. Ekspresi kaget melintas di matanya, dan ekspresinya terlihat sangat kaget, dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Naga kering Saat ini, keempat raja naga melihat Long Gan dan tiba-tiba berteriak, mata mereka penuh keterkejutan. Ayah mertua, halo? Long Gan memandang keempat orang itu dan berkata. Kata-katanya juga membuat Daniel tertegun kaget, dan melirik keempat raja naga. Dia memandang Long Gan dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Naga ini memiliki empat ayah mertua, dan mereka juga empat raja naga dari klan naga. Ini benar-benar cukup kuat. Melihat Long Gan, Daniel mau tak mau mengacungkan jempol. Sebelum Long Gan mengatakan bahwa dia memiliki banyak wanita, Daniel masih belum begitu percaya. Tapi lihat sekarang, ternyata pihak lain tidak berbohong. Dan Long Gan menatap Daniel dan tersenyum puas. Long Gan, ribuan tahun yang lalu, kupikir kamu sudah mati? Salah satu raja naga memandang Long Gan dan berkata. Bagaimana aku bisa mati? Kata Long Gan sambil tersenyum. Long Gan, kamu telah menjadi naga emas bercakar sembilan. Keempat raja naga memandang Long Gan dengan heran lagi. Hem. Long Gan mengangguk, lalu mengalihkan pandangannya ke lelaki tua dalam kondisi semi-reinkarnasi, dan berkata dengan dingin. Bukankah kamu kelompok yang menangani kekuatan misteriusku saat itu? Mendengar kata-kata Long Gan, mata lelaki tua semu itu berkedip-kedip, dan dia berbalik dan hendak pergi. Mau melarikan diri? Melihat pihak lain hendak kabur, Long Gan mendengus dingin, dan langsung muncul di depan pihak lain. Satu tangan berubah menjadi cakar naga dan meraihnya. Katakan, siapa kalian? Apa maksudmu berurusan dengan orang-orang klan nagaku? Melihat lelaki tua itu, Long Gan berteriak dengan dingin. Boom! Tiba-tiba kekuatan dalam tubuh lelaki tua itu meledak, dan dia memilih untuk meledakkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, energi mengerikan menyapu dan terbalik, dan sebuah lubang hitam besar dan tak tertandingi muncul di seluruh kehampaan. Langit hancur dan terdistorsi, dan retakan angkasa muncul secara langsung. Mo Ji dan Tianlong menembak satu demi satu, menghancurkan energi ledakan diri yang mengerikan ini. Bab 3.180 Patriar Naga Adapun Long Gan, dia terpesona dalam sekejap, tapi untungnya dia cukup kuat sekarang. Itu adalah tubuh naga biru lagi, menahan sebagian besar energi dari ledakan diri orang ini. Jika ini berubah menjadi orang lain, saya khawatir dia harus melihat hades dalam sekejap. Namun meski begitu, Long Gan berubah menjadi sosok manusia, dan terus mundur, memuntahkan darah dari mulutnya dan batuk sebentar. Meskipun dia tidak mati, tubuhnya masih terluka oleh energi ledakan diri semu reinkarnasi dari orang ini. Lagipula, penghancuran diri kuasi reinkarnasi terlalu menakutkan. Jika Tianlong dan Moji tidak mengambil tindakan tepat waktu untuk menghancurkan energi yang meledak sendiri. Seluruh lembah naga mungkin sudah tidak ada lagi. Adapun Longfei dan Longao, mereka berdua dikirim terbang keluar. Semuanya terbunuh. Formasi naga tahanan sembilan surga ini juga mengalahkan diri sendiri. Daniel melirik ayah dan anak Longfei dan Longao, mendatangi mereka dan berkata, Aku tidak menyangka kamu juga ada di sini? Apakah kamu mencoba berurusan dengan klan naga? Itu tidak ada hubungannya denganmu, aku menyarankan kamu untuk tidak ikut campur dalam urusanmu sendiri. Melihat Longao, Longfei berkata dengan dingin. Aku suka mencampuri urusan orang lain. Apa yang bisa kamu lakukan? Aku membiarkan ayah dan anakmu kabur. Ayo kita singkirkan kamu bersama hari ini. Daniel memandang kedua orang ini dan berkata dengan dingin, dia ingin membunuh mereka. Siapa yang berani menyentuh keturunanku? Tiba-tiba, sebuah suara yang penuh dengan paksaan yang menakutkan terdengar tiba-tiba. Seorang pria berambut putih mengenakan gaun abu-abu dengan wajah muram. Seorang lelaki tua dengan bekas luka panjang di wajahnya muncul di sini. Kakek! Lihat orang tua ini. Kilatan kejutan melintas di mata Longfei, dan dia tiba-tiba berkata. Kakek! Melihat lelaki tua itu muncul, Longao berteriak keras. Bukit naga! Saat ini, ketika keempat raja naga melihat lelaki tua dengan bekas luka di wajahnya, mereka semua terkejut, dan ekspresi mereka menjadi serius. Bunuh keturunanku, sialan! Pria tua dengan bekas luka di wajahnya memandang Daniel dan berteriak dengan dingin, memancarkan kekuatan naga yang mengerikan di sekujur tubuhnya. Longfei yang menakutkan ditekan ke arah Daniel, Daniel terkejut dan mundur lagi dan lagi. Longfei pada lawan sangat menakutkan kekuatan orang ini setidaknya adalah tahap akhir dari kondisi kuasi reinkarnasi, atau bahkan puncak dari kondisi kuasi reinkarnasi. Boom! Boom! Pada saat ini, Moji dan Tianlong melepaskan kekuatan yang kuat untuk menahan paksaan dari lelaki tua yang terluka itu. Boom! Pada saat ini, energi menakutkan meledak dari antara klan naga. Sesosok melonjak ke langit, dan gelombang kekuatan naga tertinggi menyapu seluruh dunia. Pada saat ini, semua orang dari klan naga tanpa sadar berlutut di tanah, gemetar dan menyerah. Bahkan keempat raja naga berlutut di tanah. Hanya Longkian Tianlong dan yang lainnya yang tidak berlutut. Sosok yang bergegas keluar dari klan naga adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, mengenakan jubah putih. Memancarkan kekuatan naga yang mengerikan, kekuatannya tak terduga. Itu adalah patriark dari klan naga, Long Zaitian, naga emas sembilan cakar terkuat dari klan naga. Temui patriark. Segera, anggota klan naga memandang kepala klan naga dan berteriak dengan hormat. Tianlong menyaksikan naga itu memancarkan cahaya dingin di mata Tianlong. Adapun lelaki tua dengan bekas luka di wajahnya, matanya tertuju pada Long Zaitian, dan niat membunuh yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Sepasang mata dipenuhi dengan niat membunuh yang ganas dan menakutkan. Seolah-olah ada kebencian yang mendalam di antara mereka berdua. Long Kiu tidak berharap bertahun-tahun berlalu, kamu. Kekuatannya tidak menurun, tetapi telah meningkat pesat. Long Zaitian menatap lelaki tua itu dan berkata, Kamu membunuh istriku dan melukai puteraku dengan parah. Bagaimana aku tidak membalas dendam ini? Selama puluhan ribu tahun, saya telah melakukan perjalanan ke seluruh dunia kuno. Saya telah melalui kesulitan yang tak terhitung jumlahnya untuk memiliki kekuatan untuk membunuhmu dan membalaskan dendam istri dan anak-anakku. Hari ini saya ingin Anda membayar dengan darah. Pria tua itu memandang Long Zaitian dan berteriak dengan dingin, dengan niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Siapa dia? Saat ini, Daniel bertanya pada Long Gan tentang identitas lelaki tua itu. Dia harus menjadi raja naga Long Kiu yang berselingkuh dengan seorang wanita manusia. Aku tidak menyangka dia masih hidup dan kekuatannya sangat kuat. Long Kian berkata dengan suara yang dalam. Terobsesi keras kepala. Long Zaitian menyaksikan Long Kiu meludah dengan dingin, cahaya sedingin es melintas di matanya, dan dia langsung berubah menjadi tubuh naga emas bercakar sembilan. Boom! Dalam kehampaan, seekor naga emas sepanjang beberapa kilometer muncul. Sembilan cakar naga besar di bawah tubuh naga sangat menarik perhatian. Kekuatan naga yang menakutkan terus dilepaskan. Dragon Hill juga berubah menjadi naga emas bercakar sembilan, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Keduanya bertarung sengit tepat di atas langit. Pertarungan berlangsung sengit dan intens. Boom! 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 Bang! 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 Seluruh langit hancur berantakan oleh dua naga emas besar bercakar sembilan. Lubang hitam luar angkasa muncul, dan energinya menyebar, memberikan perasaan menghancurkan dunia. Pertarungan sengit antara kedua naga emas bercakar sembilan ini langsung mengejutkan para pembangkit tenaga listrik di seluruh benua timur. Pada saat ini, para prajurit Dong Zou menyaksikan pertempuran sengit antara dua naga emas bercakar sembilan di atas langit, dan mata mereka penuh dengan keterkejutan. Naga itu mengibaskan ekornya. Kian Long naik ke jurang. Kedua naga emas bercakar sembilan ini mendesak keterampilan rahasia klan naga satu demi satu, dan meluncurkan serangan head-to-head dan kuat. Setiap pukulan mereka memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan sebuah kota, yang membuat orang gemetar ketakutan. Seiring berjalannya waktu, pertarungan sengit antara dua naga emas bercakar sembilan juga memasuki kondisi sengit. Tapi Long Zaitian ini adalah patriark dari klan naga, meskipun Long Q juga dipromosikan menjadi naga emas sembilan cakar. Namun dibandingkan dengan latar belakangnya, masih belum bisa dibandingkan dengan Long Zaitian. Secara bertahap mulai jatuh ke bawah angin. Nyanyian naga menghancurkan langit. Tiba-tiba naga itu berteriak dingin, tiba-tiba membuka mulutnya, dan mengeluarkan nyanyian naga yang mengerikan. Suara nyanyian naga memiliki kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan jiwa. Ketika seluruh klan naga mendengar suara nyanyian naga, mereka semua mencoba yang terbaik untuk menutup telinga mereka. Telinga banyak orang berdarah karena keterkejutan, dan bahkan Daniel merasakan jiwanya bergetar. Long Q juga gelisah oleh jiwa naga. Memanfaatkan kesempatan ini, Long Zaitian berteriak lagi. Naga itu menghancurkan dunia. Segera, naga itu muncul di depan Long Q dalam sekejap. Cakar naga yang menakutkan mengumpulkan semua kekuatan seluruh tubuh dan mencengkeramnya dengan keras ke arah gundukan naga. Pegang perut bagian bawahnya dan pegang dengan keras. Long Zaitian meraih lubang darah besar di perut Long Q. Hampir mematahkan pinggang lawan. PFFT Tubuh Long Q mundur dengan keras, dan tubuhnya berubah menjadi bentuk manusia. Setegup darah menyembur keluar, wajahnya pucat. Ekor naga besar dari naga ini menyapu lagi di langit, dan kekuatan mengerikan merobek angkasa. Mermas semua udara, kekuatan yang menakutkan menyerbu Long Q. Wajah Long Q ini berubah, dan dengan lambayan tangannya, tubuhnya langsung menghilang di tempatnya, dan dia langsung kabur. Melihat ini, Long Zaitian mendapatkan kembali tubuh manusianya, dengan tatapan acuh-ta'acuh di matanya. BAP 3181 KONTROL ISTRI Naga itu melirik Long Fei dan Long Ngau di langit, dan momentum yang menakutkan membuat tubuh mereka gemetar. Ceritakan semua tentang Ascending Dragon Palace. Kami hanya tahu bahwa Ascending Dragon Palace berurusan dengan naga hanya untuk mengumpulkan darah naga untuk membangkitkan tuannya, dan kami tidak tahu apa-apa lagi. Long Ngau ini tertekan oleh aura menakutkan Long Zaitian dan mengatakannya secara langsung. BOOM! BOOM! Segera, ayah dan anak Long Fei dan Long Ngau dihancurkan dan dibunuh oleh paksaan mengerikan Long Zaitian, dan mereka tidak bisa mati lagi. Kumpulkan darah klan naga dan bangkitkan tuannya. Daniel diam-diam bergumam saat ini, menebak siapa pemilik istana naga ini. Itu sebenarnya membutuhkan darah seluruh klan naga untuk dibangkitkan. Long Zaitian, Patriar ini sangat agung. Pada saat ini, Tianlong menatap Long Zaitian dan bersenandung mengejek dengan cahaya dingin di matanya. Tianlong, aku tidak menyangka kamu akan muncul, dan kekuatanmu telah pulih. Long Zaitian menatap Tianlong, tatapan aneh melintas di matanya. Melihat terobosanku dalam kekuatan dan menjadi naga emas bercakar sembilan, bukankah kamu sangat kecewa dan menyesal karena kamu tidak membunuhku saat itu? Tianlong memandang Long Zaitian dan bersenandung. Apa? Apakah kamu ingin bertarung lagi? Long Zaitian menatap Tianlong dan berkata dengan dingin. Pukul saja, aku sudah lama menunggu hari ini. Tianlong mendengus. Patriarch, Senior Tianlong, kalian berdua tenanglah, apa yang menarik dari pertemuan ini? Long Gan buru-buru melangkah maju sebagai pembawa damai dan berkata. Hah! Tianlong mendengus dingin. Long Zaitian memandang Long Gan dan berkata, Long Gan, kamu kembali. Nah, temui Patriarch. Long Gan memandang Long Zaitian dan berkata, Ayah! Ayah! Pada saat ini, dua jeritan yang menusuk telinga terdengar tiba-tiba. Segera setelah itu, dua wanita dari klan Naga tiba-tiba bergegas keluar, bergegas ke Long Gan, dan memeluknya. Salah satu dari dua wanita ini terlihat seperti Lolita, sangat imut dan imut. Yu Jie yang lain tampak seperti wanita berusia 25-6 tahun, memancarkan pesona yang dewasa dan montok. Seperti buah persik yang matang, orang ingin menggigitnya. Kedua wanita ini sangat cantik dan memiliki sosok yang sangat baik. Long Mei, Long Sui, sayang, akhirnya aku melihat kalian semua. Long Gan pun memeluk kedua wanita cantik ini. Daniel terkejut lagi saat melihat pemandangan ini, dia tidak menyangka bahwa Long Gan tidak hanya memiliki empat ayah mertua. Sebenarnya ada dua putri cantik Yu Jie dan Lolita. Batang naga ini cukup kuat. Long Gan, kau pria tak berperasaan, cepatlah dan biarkan aku datang ke sini. Pada saat ini, teriakan keras seperti wanita piagam tiba-tiba terdengar. Lima wanita yang tampaknya berusia 30-an atau 40-an muncul di sini, semuanya dengan tangan di pinggul, menatap Long Gan dengan marah. Teriakan keras barusan adalah wanita di tengah yang berteriak. Masing-masing tampak seperti harimau betina, galak dan garang. Ketika Long Gan memandangi kelima wanita itu, ekspresinya berubah, dan dia segera melepaskan kedua putrinya dan datang ke depan kelima wanita itu. Long Gan mengubah wajahnya dalam sekejap, menatap kelima gadis itu dengan ekspresi tersanjung, dan berkata, Bu, lama tidak bertemu. Ayo, peluk satu. Seperti yang dikatakan Long Gan, dia melangkah maju untuk memeluk kelima wanita ini. Dan mereka berlima jelas adalah istri Long Gan. Tapi yang tidak saya duga adalah Hu Jiao yang menyiapkan naga itu. Suara tumpul terdengar, dan kelima istri Long Gan menendang Long Gan serempak, langsung menendangnya. Terbalik. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa naga emas bercakar sembilan yang agung, seorang ahli super dalam dunia kuasi reinkarnasi, ditendang ke tanah seperti ini. Daniel tertegun saat melihat pemandangan ini dengan senyuman di wajahnya. Kalian, kamu telah pergi selama ribuan tahun, dan tidak ada berita. Kami bahkan tidak tahu apakah kamu hidup atau mati. Kamu hanya tahu kapan kamu kembali sekarang. Apakah kamu tidak takut beberapa dari kami akan memberimu cukul? Ada banyak pria di kelan naga yang mengejar saudara perempuan kita dan ingin memiliki putra dan putri dengan saudara perempuan kita. Kelima wanita itu memandang Long Gan dan mendengus keras. Mendengar perkataan kelima wanita ini, sudut mulut Daniel berkedut. Apakah semua wanita dari kelan naga begitu tangguh? Mereka memang gadis naga, mereka benar-benar hebat. Daniel telah melihat kekuatan wanita naga ini hari ini. Bahkan naga emas bercakar sembilan yang agung pun harus menyerah. Kelima wanita itu, tenanglah, aku tidak bisa berbuat apa, apa. Saat itu, aku dipukuli sampai mati oleh orang-orang itu dan hampir mati. Kemudian, saya akhirnya bertahan selama ribuan tahun dan kemudian memulihkan tubuh fisik saya. Mengapa saya tidak segera kembali menemui Anda sekarang? Long Gan memandangi kelima istrinya dengan rasa malu dan sanjungan. Benarkah? Kelima gadis itu menatap Long Gan dengan ragu. Tentu saja itu benar, dan kita akan membicarakannya nanti. Aku membawa tamu ke sini, setidaknya selamatkan mukaku. Kata Long Gan dengan sedikit malu. HMPH, aku akan membersihkanmu malam ini. Kelima wanita itu mengerang. Saya tidak melihat apa-apa tentang itu, Anda dapat melanjutkan. Saat ini, Daniel berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya. Sudut mulut Long Gan berkedut, dia mendatangi Daniel, dan berkata dengan canggung, itu. Senior, kamu tidak perlu mengatakan, kita semua laki-laki, aku mengerti, tapi menurutku kamu harus belajar keras denganku. Lihatlah istri-istri saya yang memperlakukan saya dengan patuh, tetapi Anda telah menjadi istri yang keras, Anda terlalu memalukan bagi kami laki-laki. Daniel memandang Long Gan dan bercanda. Long Gan memelototi Daniel dengan marah dan bersenandung. Bagaimana saya bisa menyebut istri saya ketat? Saya menyebutnya mencintai istri saya. Ya, ya, apa yang kamu katakan? Senior, benar. Daniel tersenyum main-main. Ayah, siapa anak laki-laki tampan ini? Saat ini, di antara dua putri Long Gan, wanita dewasa dan cantik bernama Long May melirik Daniel, dengan cahaya menawan di matanya. Ekspresi hantu lapar melihat makanan membuat Daniel gemetar entah kenapa, dengan firasat buruk. Oh, perkenalkan, ini ayahmu dan penyelamatku. Namanya Daniel dan Daniel. Keduanya adalah dua putriku, putri tertua Long May dan putri kedua Long Sue. Long Gan memperkenalkan satu sama lain, lalu berkata, ngomong-ngomong, di mana Long King? Kakak, dia berlatih dalam pengasingan, dan dia belum meninggalkan pengasingan, kata Long May. Halo? Daniel menatap kedua putri Long Gan dan berkata, Anak kecil yang tampan, kamu sangat tampan. Long May melangkah maju dan menatap Daniel dengan senyum genit, dan menjilat bibirnya dengan lidah merahnya. Melihat cahaya di mata Daniel membuat Daniel terkejut. Apakah semua wanita naga begitu lapar? Melihat Long May, Daniel diam-diam menebak di dalam hatinya. Long Gan, apakah ini penyelamatmu? Saat ini, Long Zaitian menatap Daniel dan berkata, Yah, itu benar, Patriark, itu dia, aku bisa memulihkan tubuh fisiku dan hidup kembali. Long Gan mengangguk dan berkata, Bab 3182 Istana Naga Bangkit yang misterius. Dikatakan bahwa baru-baru ini ada bakat mengerikan di dunia kuno yang membunuh banyak sekte dan sekte kuno. Orang itu pasti kamu. Long Zaitian memandang Daniel dan berkata, Patriark naga itu sopan. Daniel tersenyum. Wow, bocah tampan itu masih sakti? Pada saat ini, Long May dan Long Sue memandang Daniel dengan ekspresi terkejut. Mayer, Sueer, bagaimana kalau memberikan Daniel untuk menjadi suamimu? Saat ini, kata-kata Long Gan membuat sudut mulut Daniel berkedut. Long Sue memiliki wajah pemalu dengan tatapan malu di matanya. Long May berkata dengan berani, Oke, kenapa kita tidak memiliki kamar pengantin malam ini? Batuk itu terlalu cepat. Daniel berbicara dengan tergesa-gesa. Wanita naga ini sangat tangguh untuk mengatakan semua kata-kata ini. Mayer, jangan menakuti orang lain. Long Gan juga berkata dengan ekspresi lucu di wajahnya. Long Gan, menurutku aura yang dikeluarkan dari tubuhmu tidak semuanya aura naga emas, ada juga jejak aura naga lainnya. Long Zaitian memandang Long Gan dan berkata, Yah, tubuhku adalah tubuh naga hitam, kata Long Gan. Tubuh Chang Long, ekspresi keheranan melintas di mata naga itu. Ngomong-ngomong, aku juga menemukan sisa-sisa senior naga sebelumnya. Dia juga dibunuh oleh orang-orang dari Ascending Dragon Palace. Aku membawa jenazahnya kembali dan berencana untuk mengubukannya di Dragon Valley. Long Gan berbicara. Apa yang dia bicarakan adalah sisa-sisa naga emas bercakar delapan yang dia temui di alam rahasia keluarga naga di bumi. Hmm. Long Gan mengangguk. Kekuatan macam apa istana naga ini? Bahkan klan naga berani menyerang, kata Daniel dengan sinar di matanya. Entahlah, Rising Dragon Hall adalah kekuatan yang sangat misterius. Tidak ada yang tahu latar belakang mereka, dan tidak ada yang tahu siapa tuannya. Saya sudah menyelidiki ini sejak lama, tetapi saya tidak dapat menemukan berita apapun tentang mereka. Aku baru saja membaca apa yang dikatakan anak itu. Mereka berurusan dengan nagaku hanya untuk menggunakan darah nagaku untuk membangkitkan tuannya, tetapi mereka tidak tahu siapa tuannya. Long Zetian berkata dengan kilatan cahaya di matanya. Tidak peduli siapa mereka, jika mereka berani menyerang klan naga, mereka harus mati. Jika mereka berani datang lagi, biarkan mereka mati. Long Gan mendengus dingin. Jangan ceroboh, jika mereka berani menyerang klan naga, mereka harus memiliki modal untuk bertarung melawan klan naga. Tian Long disamping melengkungkan bibirnya. Oke, apapun yang terjadi, terima kasih telah mengambil tindakan tepat waktu hari ini dan menyelamatkan klan nagaku sekali. Long Gan, bawa Tuan Bastian dan yang lainnya untuk tinggal di Long Gu. Ada juga Tian Long, tidak peduli apa keluhan kami di awal, kamu masih anggota klan naga. Karena kamu kembali, kamu bisa tinggal di klan naga selama beberapa hari. Kata Long Zetian. Jangan khawatir, Patriar, aku akan mengaturnya. Kata Long Gan. Yang tampan, apakah kamu ingin tinggal di kamarku atau di kamar suer? Long May bersandar pada Daniel dan berkata dengan wajah menawan. Itu. Tidak. Sebelum Daniel selesai berbicara, tiba-tiba ada suara tegas. Seorang pemuda tiba-tiba bergegas keluar dari sebuah bangunan di klan naga, dan datang ke depan Long May dan Daniel. Pria itu menatap Daniel lekat-lekat, dengan cahaya dingin di matanya, menatap Long May dan berkata. Mayor, siapa anak ini dan apa hubungannya denganmu? Kamu sebenarnya ingin dia tidur di kamarmu? Long Kuan, apakah ini ada hubungannya denganmu? Aku membiarkan siapapun yang kuinginkan tinggal di kamarku. Kamu bukan laki-lakiku. Melihat pemuda itu, Long May melengkungkan bibirnya, bersenandung tidak setuju. Jalan. Nak, jika kamu tidak ingin mati, menjauhlah dari Meier. Atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Seperti yang dikatakan pemuda itu, kekuatan naga yang menakutkan dari tingkat dominasi ketiga meletus dari tubuhnya. Kuan Er, jangan lancang. Pada saat ini, Long Zaitian memandang Long Kuan dan berteriak bahwa pihak lain adalah putranya. Ayah, Meier adalah wanita yang kusukai. Tak seorang pun di lembah naga tahu tentang ini. Orang ini berani merindukan Meier. Aku tidak boleh membiarkannya pergi. Long Kuan menatap Daniel dengan dingin. Long Kuan, aku tidak membicarakanmu, sama sepertimu, yang tampan bisa mengalahkanmu hanya dengan satu tangan. Long May memandang Long Kuan dan berkata dengan jejik. HMPH, kalau begitu aku akan melihat siapa yang mengalahkan siapa yang jatuh. Long Kuan berteriak keras, mengubah tinjunya menjadi cakar naga, dan bergegas menuju Daniel. Boom! Daniel tidak bergerak, tapi baru saja melepaskan kekuatan yang menakutkan. Kejutan di tempat menyebabkan tubuh Long Kuan bergetar, dan dia mundur lagi dan lagi. Wajahnya menjadi pucat, dan sudut mulutnya berlumuran darah. Dia menatap Daniel dengan rasa tidak percaya di matanya. Demi wajah Patriar Long, aku akan membiarkanmu pergi sekali, tapi lain kali jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Daniel memandang Long Kuan dan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, Daniel, aku akan membawamu untuk menetap. Saat ini, Long Kuan berkata dengan cepat, memimpin Daniel dan yang lainnya ke dalam klan naga. Long Kuan memiliki ekspresi dingin dan jelek di wajahnya. Pada saat yang sama, di suatu tempat di Dongshou. Sosok Long Kiu muncul di sini, terbatuk-batuk sebentar, wajahnya menjadi pucat. Desir, desir, desir. Saat ini, beberapa sosok muncul di sini, semuanya mengenakan jubah hitam, mereka adalah orang-orang dari Rising Dragon Hall. Kamu lagi? Melihat sekelompok orang itu, Long Kiu berkata dengan dingin. Haruskah kamu bergabung dengan Ascending Dragon Hall kami kali ini? Sekelompok orang berjubah hitam berkata dengan dingin. Kekuatan seperti apa Ascending Dragon Palace, emu? Ekspresi keingintahuan melintas di mata Long Kiu saat dia melihat ke Hall of Rising Dragons. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu hanya bisa membalas dendam jika kamu bergabung dengan Rising Dragon Hall. Dan hanya dua keturunan garis keturunanmu yang mati di lembah naga. Apakah kamu tidak ingin membalaskan dendam mereka? Sekelompok orang berjubah hitam berkata dengan acuh tak acuh. Mata Long Kiu terpaku, matanya berkedip dengan kebencian yang dingin, dan kulitnya tampak sedikit terdistorsi. Oke, saya setuju untuk bergabung dengan Rising Dragon Hall. Kata Long Kiu langsung. Dalam sekejap mata, malam tiba. Long Gu, di kamar, Daniel sedang berlatih di kamar setelah makan malam. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Daniel bangkit dan membuka pintu, dan sosok Long Mei muncul di depannya. Pada saat ini, pakaian yang dikenakan Long Mei sangat terbuka dan menawan. Nona Long Mei, apakah ada yang salah? Daniel menatap Long Mei dan berkata, dengan tatapan waspada di matanya. Wanita ini sangat berbahaya, dia harus berhati-hati agar tidak kehilangan keperawanannya. Aku tidak bisa tidur, bisakah aku masuk dan duduk? Long Mei berkedip pada Daniel. Mengerucutkan bibirnya, dia terlihat sangat menyedihkan. Oke. Daniel tidak bisa menolak, jadi Long Mei masuk. Kemudian Long Mei duduk di tempat tidur Daniel. Sepasang kaki yang ramping dan indah terlihat, disilangkan, dan pemandangannya memikat. Tuan Bastian, saya mendengar ayah saya bercerita banyak tentang kepahlawanan Anda. Anda benar-benar luar biasa. Long Mei menatap Daniel dengan ekspresi kagum. Ahem, itu tidak layak disebut, tidak layak disebut. Daniel terbatuk beberapa kali karena malu dan duduk di samping.